Intro Bangunan Ruko yang berada di Jalan Kalimantan, kecamatan Sumber Sari ini langsung dibongkar paksa oleh petugas pengadilan negeri Jembar yang disaksikan langsung oleh polisi dan TNI. Saat ini sembilan Ruko tersebut menjadi hak dari Holuli, warga Jembar sebagai pemenang lelang. Karena tak lagi memiliki hak atas Ruko, kendati Mahfudi terus melayangkan perlawanan hukum namun di tingkat Mahkamah Agung, Mahfudi kalah. Sehingga bangunan Ruko tersebut oleh BRI dilelang kepada masyarakat, kemudian dimenangkan oleh Holuli. Ruko ini sejak beberapa tahun yang lalu bermasalah dan mangkrak, sehingga kerap dijadikan tempat mesum dan gilandangan berikut remaja yang pesta miras. Penguasaan atas Ruko itu diharapkan tak ada lagi keresahan masyarakat terkait aksi mesum, gilandangan yang tidur di Ruko tersebut berikut pesta minuman keras remaja. Pemenang lelang atas Ruko itu pun juga akan menyulap bangunan tersebut menjadi homestay. Sekusi dari keputusan pengadilan yang berperhatian pun tetap, kemudian dilakukanlah pelelangan karena itu masalah hutang-hutang, jadi kalau hutang-hutang itu harus dilakukan pelelangan. Yang mengajukan permohonan lelang, saya mengajukan ekstruksi ke pengadilan, pengadilan yang mengajukan permohonan lelang ke kator lelang. Kemudian dilakukan appraisal. Dari Jembar, Yudis Adi Jembar 1 TV melaporkan.